Mungkin sudah pernah kita sampaikan perbedaan antara hadis kudsi dengan Al-Quran ya Bahwa kalau Al-Quran itu Lafaz dan maknanya datangnya dari Allah Sehingga gak boleh dirubah Tapi kalau hadis kudsi Lafaznya dari Nabi Muhammad Tapi maknanya dari Allah Ibaratnya Allah mengilhamkan kepada Rasulullah Untuk menyampaikan Maka Nabi pun menyampaikan dengan lafaznya Rasulullah Atau dengan metode penyampaian dari Nabi Muhammad Jadi intinya hadirin Hadis kudsi dengan Al-Quran Semuanya firman Allah Semuanya firman Allah Cuman bedanya kalau Al-Quran Lafaz dan maknanya datang dari Allah Sehingga Nabi pun gak boleh merubah Harus mengucapkan sesuai apa yang disampaikan Yang wahyunya Tapi kalau hadis kudsi boleh Artinya Nabi tergantung menyampaikan kepada umat Dengan metode Dengan lafaz yang dibuat Atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!